Intro Bagi kalian yang gemar mengamati fenomena langit, bulan November adalah kesempatan emas yang sangat tepat untuk menyaksikan sejumlah fenomena. Bagaimana tidak, terdapat banyak sekali fenomena astronomi di bulan November 2024 ini. Salah satu yang terbaik untuk disaksikan adalah puncak hujan meteor. Beberapa fenomena astronomi ini bahkan bisa dilihat dengan mata telanjang. Oleh karena itu, pengamat langit amatir pun tetap bisa menikmati fenomena-fenomena tersebut. Misalnya salah satu fenomena alam langit berikut ini yang cukup disayangkan apabila sampai terlewatkan. Oke deh sob, tanpa buang-buang waktu lagi, yuk langsung saja simak sampai habis ya. Setelah diguyur oleh hujan meteor pada pekan lalu, bumi akan kedatangan lagi fenomena langit serupa di pekan ini. Fenomena tersebut tak lain adalah hujan meteor Leonid. Leonid bakal menampilkan meteor-meteor terbaiknya pada puncaknya yang berlangsung hingga akhir November 2024. Seperti diketahui, hujan meteor adalah salah satu fenomena astronomi yang bisa disaksikan dengan mata telanjang. Artinya, kalian tidak membutuhkan alat pengamatan seperti teleskop untuk menyaksikan fenomena hujan meteor ini. Hal ini terkenal karena kecepatannya yang kilat. Hujan meteor Leonid menjadi salah satu peristiwa spektakuler yang wajib disaksikan oleh para penggemar astronomi. Mengutip dari Earth Sky, hujan meteor Leonid berasal dari komet 55P atau Temple Turtle. Komet tersebut pertama kali ditemukan oleh William Temple saat melakukan pengamatan di Observatorium Marseilles, Perancis. Diketahui 55P merupakan komet periodik, yaitu komet yang memiliki waktu orbit singkat. Sebagai fenomena astronomi tahunan, pada tahun ini hujan meteor Leonid aktif hingga tanggal 30 November 2024. Puncak hujan meteor Leonid terjadi pada 17 November 2024 lalu. Saat memasuki puncaknya, Leonid memproduksi hingga 15 meteor per jam. Leonid akan melaju di atmosfer dengan kecepatan kilat yakni 70 km per detik. Diketahui, hujan meteor ini pernah menciptakan salah satu badai meteor terbesar sepanjang sejarah pada 17 November 1966. Pada saat itu, bumi diguyur oleh hujan meteor Leonid dengan intensitas yang mencapai ribuan meteor per menitnya. Badai hujan meteor Leonid tersebut berulang dalam siklus 33 hingga 34 tahun sekali. Namun, seiring berjalannya waktu, belum ada yang menandingi badai hujan meteor Leonid yang terjadi pada tahun 1966. Dalam beberapa tahun terakhir, Leonid hanya meluncurkan belasan hingga puluhan meteor saja. Selama masa periode, kalian bisa memburu hujan meteor ini pada pukul 00.22 waktu Indonesia Barat setiap malamnya. Namun, waktu terbaik untuk menyaksikan hujan meteor Leonid yakni pada waktu subuh atau menjelang fajar. Titik pancaran hujan meteor Leonid akan memuncak ke Cakrawala pada pukul 00.06 waktu Indonesia Barat. Jadi, kemungkinan besar Leonid bakal menampilkan meteor-meteor terbaiknya sebelum fajar menyingsing. Nah, Sobat, itulah tentang fenomena aneh yang viral baru-baru ini. Bagaimana nih kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya. Terima kasih telah menonton!